Interaksi Dubes RI Terima kasih Sebenarnya Pak, mudah-mudahan benar ya Kalau salah mohon diperbaiki nih Pak Buon pomeriggio Betul Pak? Betul, tapi biasanya untuk saat-saat Seperti ini masih Buon giorno juga bisa Jadi buon giorno, salam dari Italia Pak Aslofi dan teman-teman sekalian Saya nanti belajar bahasa Italia Sama Pak Danang ya Tapi nanti belajar bahasa Italianya Ini saya penasaran dengan Keadaan Italia sekarang Pak Italia apa kabar ini Pak? Oke, terima kasih Pak Aslofi Mungkin untuk pertama-tama Kami sampaikan pengumuman maaf Karena Pak Dubes kami Bapak Dubes Muhammad Prakosa Belum bisa bergabung dengan Radio El Sinta Dan kami mewakili KPI Roma Kemudian tentunya salam Bermat dari seluruh pimpinan dan staff Kepada semua Kepada Radio El Sinta dan juga pendengar Situasi Italia saat ini sebetulnya sudah sangat kondusif Pak Aslofi dan pendengar sekalian Memang masih cukup tinggi COVID-nya dibanding Indonesia Jadi sampai dengan kemarin penambahan harian COVID itu masih di atas 25 ribu Bahkan sekitar lima hari yang lalu penambahan COVID itu sampai 90 ribu Tetapi memang untuk informasi bersama Status darurat COVID sudah dicabut, sudah selesai di Italia pada akhir Maret Sehingga kita memasuki babak baru Babak di mana kita hidup bersama dengan COVID Dan sudah sangat terkendali sekali lagi Meskipun kasus aktif masih cukup tinggi Sekitar 1,2 juta Tetapi dengan proses vaksinasi yang cukup masif Pemerintah Italia sangat yakin dengan ini Sehingga sudah mulai dikurangi restriksi yang ada Seperti misalnya Kalau dulu di jalanan, di luar itu harus pakai masker Sekarang sudah boleh Pak Aslofi, tidak pakai masker Sudah bebas Kemudian di public transportation Kalau dulu masih harus menunjukkan kartu vaksin Sekarang untuk bis sudah tidak perlu menunjukkan kartu vaksin Tetapi memang masih tetap perlu menggunakan masker Intinya situasi terkendali, situasi baik Meskipun bagi kami, bagi kita semua tentunya tidak boleh lengah Tidak boleh lengah dengan situasi dan kondisi Pak Aslofi Jadi sudah mulai dibuka ya restriksinya Artinya pakai masker hanya di public space yang sifatnya tertutup Pak Misal di angkutan umum misal, seperti itu Betul, jadi untuk penggunaan masker itu masih diwajibkan di public transportation Dan juga untuk pertemuan-pertemuan di dalam ruang tertutup Misalnya rapat itu masih perlu menggunakan masker Terus kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan di dalam ruangan masih tetap perlu menggunakan masker Di luar itu di public space boleh tidak menggunakan masker Di restoran juga sekarang sudah cukup is, sudah cukup longgar Dalam artian kalau dulu satu meja itu hanya boleh beberapa orang Biasanya silang itu depannya kosong Terus kemudian yang sebelah sana diisi, kalau sekarang full Jadi memang situasinya sudah sangat baik Dan sekali lagi kalau dari sisi pariwisata Mereka sudah sangat membuka pariwisata bagi warga asing Sehingga kita lihat kalau di jalan-jalan, di Roma, di Milan, di Venezia Sudah cukupnya wisatawan asing yang datang ke Italia Oke, ini menarik nih Jadi orang kita yang kangen melihat misal menerap pizza dan sebagainya Sudah boleh main ke sana tanpa ada karantina ini Pak Dana? Sekarang sudah tanpa karantina Jadi Alhamdulillah asal kita bisa menunjukkan kita punya vaksinasi Sudah fully vaccinated, at least dua kali vaksin Mereka tidak perlu melakukan karantina Dan memang sebagai informasi Pak Stofi dan juga pendengar Sinta Sudah cukup banyak wisatawan Indonesia yang datang ke Italia Dan juga mulai ada delegasi Indonesia yang melakukan tugas dinas ke Italia Tentunya dalam rangka meningkatkan kegunaan Kerjasama ya antara Indonesia dengan Italia Jadi kalau summer nanti cocok Pak ya main ke Italia Pak ya Masih beberapa bulan lagi nih, dua tiga bulan lagi cocok main ke Italia nih Sekarang pun sebetulnya sudah cocok Karena ini musim semi, musim spring Hawanya juga sudah mulai enak, sudah mulai anget Belum terlalu panas Tetapi juga sudah tidak terlalu dingin Jadi banyak yang kemudian orang-orang Indonesia lebih suka musim-musim kami Ya dibanding musim panas Kalau panas, lumayan panas sekali juga Kalau panas, lebih panas dari Indonesia Pak ya lagi musim panasnya ya Betul Makanya mainnya di musim spring Sekarang deh kalau habis lebaran ada waktu gitu ya Silahkan main-main ke Italia Jadi Italia ini sudah mulai bergeliat lagi, berarti pariwisatanya Pak? Sudah mulai bergeliat dan sudah mulai masuk lumayan banyak Karena memang kita tahu bahwa salah satu andalan untuk pendapatan APBN Itali adalah dari sektor pariwisata Pada saat tahun 2020-2021 memang itu menjadi satu kukulan bagi Italia Karena pendapatan mereka sangat berkurang Dan ini juga tentunya berdampak pada jasa sektor hospitality, industry, tourism industry Pada saat itu hotel-hotel banyak yang kemudian bankrupt, pangkrut, kemudian tutup Restoran juga banyak yang tutup Dan ada satu cerita yang mungkin menarik Pak Astrofi, teman-teman sekalian Pada saat mulai dibuka, saya dan keluarga sempat ke restoran Mereka sudah sangat senang sekali Oh kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia Oh sudah boleh ya dari Indonesia? Sudah Jadi mereka tampak sangat senang dengan perbaikan situasi ini Karena tentunya juga akan berdampak pada ekonomi mereka Ini kayak seperti bernafas setelah sekian lama menahan nafas ya Pak Danang Betul, jadi setelah sekian lama banyak sekali restriksi Terus kemudian juga tidak bisa berusaha, berekonomi secara normal Sekarang sudah mulai kembali ke tahap yang normal Pak Astrofi Jadi kalau kita selama ini mikir negara kita saja yang susah Ternyata negara ini juga ikutan susah sebenarnya kan ya Pak Danang Sama sebetulnya, karena memang untuk menghadapi virus ini Kita mau tidak mau harus ada restriksi Dan itu juga dipahami sekali oleh masyarakat sini Bahwa restriksi itu juga dalam konteks kesehatan yang paling utama Jadi ketika tadi sistem vaksinasi sudah mulai berjalan Herd immunity sudah mulai naik Kemudian sedikit demi sedikit dibuka Sehingga ekonomi masyarakat juga kembali tumbuh Ya setelah COVID ternyata ada pukulan berikutnya ke Italia Masih di kawasan Eropa meskipun di timur ya Krisis keamanan di Ukraina dan juga Rusia juga berdampak Kesebaikan besar wilayah Eropa terutama Dampaknya ke Italia bagaimana Pak? Kalau dampak langsung mungkin yang pertama naiknya harga-harga Pak Astrofi Dan dengar sekalian Satu contoh misalnya tagian listrik yang biasanya ya sekitar 100 euro Sekarang bisa melonjak 200 euro Dua kali lipat Pak? Ya bisa dua kali lipat terkait penggunaan tentunya Dan juga yang paling sering dikelupkan ibu-ibu At least saya mendengar curhatan para ibu-ibu Itu adalah naiknya harga misalnya ayam Jadi ini kan mau buka kuasa gitu kan Beli ayam dan sebagainya Kalau dulu 4 euro bisa dapat 2 ekor Sekarang 1 ekor bisa 4 euro per ayam 1 ekor bisa 80 ribu Pak ayam itu ya disana? Ya sekarang sekitar itu Pak Astrofi Juga minyak sebetulnya Mirip-mirip artinya meskipun tidak sampai pada tahap Tidak ada minyak tidak Tetapi memang untuk beberapa shop atau departemen store Mereka melakukan pembatasan pembelian disini Kemarin kami sempat berbincang dengan Spanyol Pak Spanyol katanya 1 orang dibatasi beli 1 liter Detalnya gimana Pak? Ada yang membatasi 1 orang 2 liter ya 2 literan gitu Nah memang ada juga yang melakukan pembatasan itu Memang tidak ada panic buying ya Belum ada panic buying Tetapi memang untuk beberapa departemen store Itu kehabisan stok minyak Namun ketika kita pergi ke departemen store lainnya Dapat dan kita juga masih dapat Dengan pembatasan dari itu Ini saya lagi mikir nih Kalau disana minyak jadi hilang dan mahal Karena ada perang disini Gak ada perang gak ada apa-apa Kalau minyak juga mahal dan hilang ya Pak ya Aduh mudah-mudahan bisa diselesaikan deh Belum selesai Sayangnya orang-orang kita itu Dengan minyak disini pun juga Masih sangat tergantung ya Pak Astrofi Pake contoh misalnya Untuk takjil gitu Untuk hidangan buka puasa Yang paling banyak di serbu pertama itu juga gorengan Jadi memang Ya gorengan kayak martabak Terus kemudian risol Risol gitu ya Pak ya Tapi gorengan kalau gak dikasih Saus kacang gak enak tuh Pak Pakainya saus kacang apa cabai rawit Pak Cabai rawit tetap Jadi kita pengen Seperti Indonesia Jarang sekali disini Yang pakai saus cocolang gitu Lebih dengan cabai rawit Ya ada beberapa yang terus kemudian Pakai kecap dan dikasih cabai rawit Ya seperti inilah gorengan di jalan-jalan Gorengan kayak di jalanan lah ya Sama saya juga tadi Bihun sama gorengan Pak ya Meskipun gak setup Itu the best ya Untuk buat buka takjil lah ibaratnya Nah selama di sana Apakah ada kemudian Kayak acara-acara khusus Yang ke Indonesiaan Pak Karena sudah mulai dibuka ya Restriksinya Restriksinya Artinya apakah sudah mulai ada Iftor Jami ya Buka puasa bersama Atau mungkin tadi Tarawe dan sebagainya Pak Ya kalau untuk KPRI Kita ada beberapa kegiatan Baik itu virtual maupun visi Sekali lagi perlu kami sampaikan Pak Astrofi Pak Astrofi Pendengar El Sinta Bahwa bagaimanapun juga Kita tidak boleh lengah Terhadap COVID ini Perlu kami sampaikan bahwa Ada kasus COVID juga Yang menimpa di KPRI Roma Dalam caratan kami Ada 11 Keluarga besar kita Yang terkena COVID Tapi alhamdulillah Fully recover Dalam artian Hanya perlu melakukan Resolusi Soman saja Nah memang itu tadi Dalam konteks Kita perlu Terus Meningkatkan awareness Kegiatan-kegiatan pun Kita bagi Ada kegiatan fisik Secara terbatas Dan juga ada Kegiatan virtual Kegiatan virtual itu Misalnya Tausiyah Kita punya program Tausiyah Seminggu sekali Satu minggu sekali Setiap hari Sabtu Dengan penceramah Dari Indonesia Ustadz Dr. Ahmad Ikhwani Beliau adalah Rusen di Uwin Raden Intan Di Lampung Dan beliau Anggota Mui Lampung Kemudian juga Kita punya program Namanya One Week One Juice Jadi kita coba Menyelesaikan Satu juice Secara bersama-sama Kemudian juga ada Tadarus Para ibu-ibu Jadi memang Ibu-ibu ini Biasanya malah lebih aktif Dibanding bapak-bapak Mereka punya Kajian sendiri Dan untuk Kapil Roma Kami juga punya Setelah sholat Duhur Itu ada kajian Hadis Jadi kita baca Satu hadis Kemudian kita Kaji bersama-sama Di samping itu Kita juga punya Program fisik Secara terbatas Jadi misalnya Buber kita ada Jadi setiap hari Jumat Itu kita Melaksanakan Kegiatan buber Secara terbatas Dan juga Tetap Memperlakukan Protokol kesehatan Kemudian diikuti Dengan Sholat Tarawih Berjamaah Tapi memang Tidak banyak Sholat Tarawih Yang berjamaah Masih dibatasi Karena masih ada Pandemi kan Dan juga Malam Pak Asrawi Jadi baru Dilakukan Jam 10 Terus kemudian Ada juga Yang mempertimbangkan Tarawih Di rumah Apa Mungkin Jadi tidak banyak Kalau yang untuk Tarawih Minimal bisa Cobain kolak Untuk buka Bersamanya Alhamdulillah Kita Kalau tiap Buka puasa Pasti makanan Indonesia Kolak Pasti ada Kemudian Itu tadi Gorengan Lebih laku Dibanding Rumah Jadi dibanding Rumah Mereka pelih Terus kemudian Makanan-makanan Indonesia Yang unik Sebetulnya Ini adalah Kotlak Artinya Masing-masing Bawa Jadi Bawa Untuk Diidangkan bersama-sama Dimakan bareng-bareng Dimakan bareng-bareng Dan ini juga Tidak hanya Untuk orang Yang berpuasa Jadi juga Ada teman-teman Kita Staff Dan keluarga Umat Kristiani Atau umat Hindu Yang ikut serta Sehingga ini Sebetulnya Bukan dalam konteks Ibadah Tetapi lebih pada Mu'amalah Buka puasa Sambil memperkuat Silaturah Gathering lah Ibaratnya Nah Pak Di sana kan Terkenal kulinernya Enak-enak Itu Italia Makanan apa sih Yang gak enak di Italia Makanan apa saja Yang direkomendasikan Pak Untuk orang yang mau Datang ke Italia Mungkin bisa dicoba pizza Pizza di sini cukup khas Jadi beda Beda tidak pizza Dengan yang kita beli Misal di kere-kere Sepat saji di Indonesia Beda Jadi pizza di sini Biasanya tipis Apalagi yang Yang dari Napoli Atau Roma Itu tipis dan cukup crunchy Beda dengan Indonesia kan Pebal gitu Yang Sahab gitu Jadi banyak Teman-teman yang Yang menganggap bahwa The best pizza ya Di Di Italia Kemudian juga tentunya Seperti kita tahu Spaghetti Dan banyak Sama kopi mungkin Sini kan menjadi budaya Apa Sehari-hari ya Pak In a second Pak Ngomongin soal kopi Saya juga tertarik nih Gara-gara Pak Danang Yang buka ngomongin soal kopi Kan di Italia Gak ada pohon kopi Pak Kopinya dari mana Pak? Ada dari Afrika Ada juga yang Masuk dari Indonesia Tapi disini kebanyakan Kopinya Kopi Robusta Kopi Robusta Nah memang kita Dari KBRI Juga mendorong Agar semakin banyak Kopi-kopi Indonesia Yang masuk Di Wilayah Italia Ke wilayah Italia Baik sebagai Single origin Maupun Campuran Jadi memang Upaya-upaya itu Melalui Apa Melalui pameran Terus kemudian Kalau ada acara-acara KBRI Kita juga Menyediakan kopi Kopi Indonesia Zavanese Coffee Itu kan terkenal banget Di Amerika Serikat nih Nah kalau di Italia Jenis apa Pak yang terkenal? Ada Gayo juga masuk Kemudian yang saya lihat Di Starbucks Di Itali itu Ada Starbucks Baru ada di Milan Mereka punya Kopi Gayo Dan Sumatera Pak Di Starbucks Di Italia Ada kopi Gayo Sumatera Ada Jadi kalau kita lihat Di dindingnya itu Ada beberapa Kopi yang mereka punya Disitu ada Sumatera dan Kopi Wah ini belum Kopi Bali Kopi Papua Kopi Jawa Kopi Sulawesi Kopi Toraja Banyak loh Pak Gak mau diiklankan Di sana nih Pak Dana Ya insya Allah Pak Astrofi Tentunya kita bekerjasama Dengan biak-biak Terkait ya Untuk terus Mempromosikan Produk Indonesia Termasuk juga Tentunya kopi Di Italia Apalagi sekali lagi Kita paham Bahwa Budaya ngopi Itu juga paling Lumayan Tinggi juga Sangat tinggi Jadi Ini masa depan kita Selain hal yang kita Dagang selama ini Yang secara tradisional Mineral Atau mungkin Hasil Hutan misal Bisa saja Komoditi yang lain Termasuk kopi Kemudian rempah-rempah Kemudian juga kita punya Banyak produk Horticulture ini Pak Dana Betul Jadi memang Sekarang Sedang kita galakkan Juga adalah Spice Atau rempah-rempah Ya ada Dengan beberapa program Spice up the world Kita juga Ingin lebih banyak Rempah-rempah Masuk ke kita Betul yang disampaikan Pak Astrofi Memang Komoditas utama Kita disini Yang paling tinggi Itu sebenarnya adalah Palm oil Masih palm oil Tapi palm oil ini Digunakan untuk Biofuel Ya Jadi mereka Pakai B30 Kayak kita Pakai Tapi untuk industri Biasanya Pak Astrofi Oke menarik Menarik Tapi kan kalau Malaysia itu Di ekspornya Ke Eropa Tapi untuk konsumsi Baik konsumsi Secara langsung Untuk produk makanan Atau juga digunakan Untuk produk kecantikan Misalnya kosmetik Nah kenapa Kita justru untuk Penggunaan Biofuel Pak Ada juga Sebetulnya Palm oil Untuk industri Tadi itu Kosmetik Kemudian makanan Ada Karena memang Disini yang Yang banyak Membutuhkan adalah Dunia industri Pak Astrofi Sehingga Yang masuk ke Indonesia Ini adalah Palm oil Yang digunakan Untuk Biofuel Tadi itu Untuk bahan bakar Industri Ya Secara umum Negara Italia Orang Italia Sangat dikenal Di Indonesia Tapi pertanyaan kami Yang bikin penasaran Orang Italia Jadi PR kita Besar sekali Di Bali Dan kemarin Dan kemarin Dan kemarin ketika Sudah mulai Dibuka Visa On arrival Itu mereka Juga Senang Dan Ini kan Sebuah Kemudahan Jadi tidak perlu Apply visa Tetapi mereka bisa Langsung datang Ke Indonesia Dan langsung Dapatkan Visa On arrival Dulu hanya di Bali Sekarang Di beberapa Airport di Indonesia Jadi saya pikir Ini momentum Yang baik Untuk Penguatan Kembali Turisan kita Sudah Berapa banyak Pak Perkiraan Yang sudah Mulai konsultasi Dan perkiraan Proyeksi data Wismannya Tahun ini Gimana nih Pak Dana Kalau menurut kami Kami cukup Apa Cukup Optimis Untuk Kembali Mungkin sekitar Belum sampai 98 ribuan Mungkin 70 ribuan Insya Allah sih Bisa ya Pak Pak Asofi 70 ribu Tapi bawanya ke sini Euro Pak ya Jadi ya kita Bahagia ya Pak ya Betul Nah tentunya kan Kita harapkan Ketika mereka di Indonesia Spending Jadi tidak hanya Wisatawan yang Bonek Apa Wisatawan yang Bawa badan ya Ya Tapi benar-benar Wisatawan yang Mereka pengen Laser di Indonesia Pengen Spend money Di Indonesia Pengen mendapatkan Apa Pengalaman Dan juga Membeli produk-produk Indonesia Ada kampanye Yang dilakukan Untuk bisa Lebih mengenalkan Bukan hanya Bali Indonesia itu punya Banyak Pak Dari ujung sampai ujung Itu gak ada yang gak indah Bahkan Sebuah survei menyebut Bahwa Indonesia Negara terindah Nomor satu Di dunia Kenapa Kenapa yang dikenal Malah Bali Bali saja Ya mungkin Bali secara realitas Dimana-mana Sangat terkenal ya Pak Ashrofi ya Tapi memang Kita juga mulai Memperkenalkan Ada 10 new Destination 10 new Bali Jadi misalnya Kayak Oba Kemudian Mandalika Nah kemarin kan Juga ada Apa Event Motor GP Ya kalau gak salah Ya betul Motor GP Itu juga Itu juga salah satu Upaya yang saya pikir Positif sekali Untuk semakin memperkenalkan Milayah lain Di luar Bali Sebagai tempat Wisata Upaya kita tentunya Melalui festival Melalui Flyer Melalui medsos Itu juga Terus kita lakukan Pak Ashrofi Ya jadi Biar mereka tahu Labuan Bajo Atau Raja Ampat Ya Pak ya Atau mungkin Main ke Magelang Sana lihat Berbudur kan Orang Eropa Yang notabene Modern Melihat bangunan Seperti itu Mikirnya ini Bangunan kemarin ya Ternyata sudah ratusan Tahun kan Mereka kaget ya Pak Danang ya Betul Jadi memang ada Segmented tourism ya Segmented tourism ini Yang perlu juga Kita garap Apa Yang khusus-khusus Kayak misalnya Ada yang pengen Ke Indonesia Untuk naik sepeda Menikmati Apa Sepeda di Indonesia Itu cukup Banyak sebetulnya Untuk Terbuka Untuk kita garap Jadi tidak hanya Keindahan wisata Karena ada beberapa Beberapa hal ya Pak Astrofi Kami ngobrol dengan Orang Itali Yang passion khusus gitu ya Pak ya Betul Yang passion khusus itu Kalau misalnya Kita hanya menjual Laut Alatnya saja Misalnya gitu ya Kalau laut Mereka Lautnya juga cukup indah Mereka juga punya Laut yang bersih Yang indah Mereka punya gunung Yang bagus-bagus Siapa ya Betul Jadi memang Segmented tourism ini Nampaknya juga perlu kita Terus main ke Jogja berarti Pak Kalau pengen lihat orang naik sepeda Atau main ke Kudus Jawa Tengah Di sana banyak orang naik sepeda Pak Budaya naik sepeda masih tinggi Iya Jadi mungkin betul Nanti kita catat Pak Astrofi Kalau misalnya bisa Dihubungkan dengan Ini ya Potensi di Jogja Atau di Kudus Atau di tempat lain Untuk segmented tourism Saya pikir Ini juga menarik Untuk Wisatawan kita Iya Ini ada bertanya soal Neretsa perdagangan nih Pak Safrudina Sutian Bertanya tentang Neretsa perdagangan Kedua negara Sejauh ini bagaimana Pak Masih menguntungkan kita atau enggak Masih Surplus masih di kita Jadi total bilateral trade Tahun 2020 Satu Itu sebetulnya kan Masih dalam konteks Covid ya Itu mencapai 2,7 miliar USD Dan ini Sebetulnya Jumlah yang cukup tinggi Hanya satu yang lebih tinggi Yaitu pada tahun 2011 Jadi Kita sudah Bouncing back Ketika 2019 2020 itu turun 2021 Sudah naik lagi Ke level 2,7 miliar Dolar Nah untuk surplusnya Seingat saya kita Surplus lumayan banyak Ada 1,6 Itu bukan banyak Lumayan Pak Tapi lumayan sekali Dari 2,7 Surplus kita 1,1 sekian ya Surplusnya di kita Bukan di Italia Jadi kita Kita memperdagangkan apa Pak Yang dibanyak selain tadi Minyak CPO tadi Apalagi Pak Ada beberapa Produk Unggulan kita Seperti misalnya Foodware juga ada Terus kemudian Makanan Makanan Nanas kaleng Itu juga cukup Dikemari di sini Nanas kaleng Ya Nanas kaleng juga Sudah mulai masuk Di sini Dan mereka cukup Gemar dengan produk Indonesia Selain itu Juga ada Ada beberapa Produk lain Mungkin Biar saya juga Tidak salah ya Ada beberapa Hal Kayak misalnya Besi Dan biji Bajar Kemudian Kemah Kemudian juga Sisa industri makanan Kemudian ada produk kimia Ada juga Perhiasan permata Dan Beberapa hal yang lain Wow Ini ternyata kita selama ini Menganggap negara kita Hanya bisa jual Misalnya hanya mineral saja Batu bara saja Misalnya Kita hanya bisa jual Nickel saja Ternyata enggak ya Pak Danang ya Ya terbuka Sebetulnya banyak Produk kita Yang bisa Kita jual Atau bisa kita Perdagangkan di Itali Dan di Tempat lain Ya Ini ngomongin orang kita Di sana Orang kita di sana Ngapain Pak Kerja Kuliah Ngantor Atau mungkin Ikut keluarga Melakukan kegiatan apa Di sana Pak Bervariasi ya Pak Asrofi Pekerjaan mereka Kalau jumlah totalnya Jadi sebetulnya KBL Roma ini Punya Empat negara akreditasi Yang pertama Itali Kemudian San Marino Cyprus Dan Malta Total WNI kita Di empat negara tadi Itu sekitar 3.700 Paling banyak Tentunya Di Italia Sekitar 3.300an Nah Di Italia Sendiri Dari 3.300 itu Konsentrasi WNI kita Yang terbesar Itu ada di Kota Milan Di daerah utara sana Kemudian Disusul di Roma Kaitan dengan Tadi pertanyaan Pak Asrofi Mengenai latar belakang mereka Bervariasi Banyak sekali juga Yang bekerja sebagai ABK di kapal krus Pak Asrofi Memang Ini kan banyak nih Kapal krus Berbendera Itali Jadi sebagai Caratan saja Pada tahun 2020 Kemarin KBRI Roma Bekerja sama Dengan biak-biak Terkait itu Memulangkan Sekitar 1.700 ABK Kapal siar Kembali ke Indonesia Karena COVID Karena situasi COVID ya Bukan mereka COVID Enggak Tapi karena situasi COVID Situasi pandemi Kemudian turun Ekonominya Kemudian gak kerja Kembali ke Indonesia Itu ada 1.700 Selain itu Saya ingin tahu Tentang kelangsungan Karena ekonomi Sudah bangkit lagi Jangan-jangan Nanti mereka Di recall nih Ke Italia Apakah benar Sudah mulai ada Lewangan pekerjaan Terutama di bidang-bidang Yang selama ini Diisi oleh warga negara Indonesia Di Italia Saat lagi ya Kami kembali Hanya berapa detik nih Pak Danang Kami akan Mengajak masyarakat di Jakarta Saatnya Kami putarkan Time Seeknya Untuk waktu Isya Wilayah Jakarta Dan sekitarnya Waktu sulat Isya Untuk wilayah Jakarta Dan sekitarnya Telah tiba Interaksi Dubes RI Interaksi Dubes RI Pendengar Kami masih bersama Dengan Minister Konsulor Pada fungsi Protokol Dan juga Konsuler KBRI Di Roma Italia Ada Pak Danang Waskito Tadi Kita terima info Banyak Warga negara kita Yang repatriasi Ke Indonesia Tahun 2020 Karena pandemi COVID-19 Sekarang ekonomi Sudah mulai naik nih Pak Danang Ada recall Tidak Dari perusahaan-perusahaan Atau mungkin Sudah diumumkan Ada Opportunity Untuk Karir Pak Di sana Pak Kalau pengumuman Biasanya melalui Agen-agen Pak Asrofi Tetapi kami mencatat Sudah banyak sekali Yang kembali masuk Ke Itali Khususnya untuk Bekerja di sektor Cruise tadi itu Kapal pariwisata Jadi kami Pada saat pemulangan Berkomunikasi Dengan beberapa Berbagai pihak Kapal pariwisata Seperti MSC Costa Dan lain sebagainya Mereka Menginformasikan Ke kami Bahwa Ini WNI Sudah mulai Pada kembali Mereka dipekerjakan Kembali masuk Ke Itali Karena memang Mereka senang Dengan WNI WNI kita Betul WNI kita itu Rajin Kemudian untuk Hospitality bagus Dan biasanya Kita bersaing Dengan Filipin Untuk Hospitality di Kapal Cruise ini Sudah mulai banyak Untuk kapal Apa Kapal Pariwisata Cruise Dan kalau misalnya Bisa Ini adalah salah satu Potensi yang Baik Dalam artian Mereka digaji Dengan sangat layak Mereka juga dilindungi Oleh ketentuan Lokal Ketentuan Itali Sehingga Ini adalah pekerjaan Yang saya pikir Yang kita butuhkan Di samping Pak Asrofi Ada juga Teman-teman kita Para WNI itu Bekerja di kapal Nelayang Jadi ini beda Satunya di Cruise Satunya di Nelayang Nah yang untuk Di Nelayang ini Sebetulnya Banyak Bukan banyak Tapi ada Tidak sedikit Masalah Ada beberapa masalah Jadi biasanya Kalau yang di Nelayang ini Gajinya tidak sebesar Apa Gaji Yang di Cruise Tadi gitu ya Terus kemudian Karena ini Nelayang Perusahaannya kecil-kecil Bahkan ada juga Yang hanya individu Sehingga ini Menjadi salah satu Caratan kita Ada beberapa Kasus Yang menimpa Para WNI APK Di kapal Nelayang Misalnya Mereka bekerja Di luar Apa Jam yang ditampilkan Karena Nelayang Kemudian berat Kemudian juga Karena Nelayang Ada beberapa Yang melaporkan Kekerasan verbal Misalnya Atau bahkan Ada yang Karena Bertengkar Kekerasan fisik Bahkan gitu ya Fisik tidak sampai Sampai Injury Apa Get injured Tapi ada juga Misalnya Dia disuruh A Tidak tahu Terus kemudian Di Apa Slap Itu ada juga Dan memang Untuk kapal Nelayang Ini juga Ada masalah Bahasa Asrof ini Misalnya mereka Masih menggunakan Bahasa Itali Dan tidak banyak Para WNI kita Yang Bisa bahasa Italia Itu masalahnya Jadi rekomendasi Kalau mau ke Italia Sebaiknya jadi ABK untuk Cruz ini ya Pak Danang ya Salah satu Potensi Kalau misalnya Ingin bekerja Di Itali Di bidang itu Jadi di kapal Cruz Cukup Banyak Dan nampaknya Industrinya kembali Menggeliat Dan Kami mencatat Ada beberapa Apa Beberapa Por Atau agen Yang banyak WNI ABK Di kapal Cruz ini Masuk dari Bali Banyak sekali Apa Tapi harus punya Background hospitality Artinya lulusan Pariwisata Dan sebagainya Betul Mereka punya Requirement Tentunya bisa Dilihat Di masing-masing Pengumuman Di masing-masing Agensi Mengenai Pengumuman ini Apa Requirement-nya Dan tentunya Juga disesuaikan Dengan jenis Pekerjaannya Pak Astrofi Karena kan ada Hospitality Oh iya Ada misal bagian Laundry Ada server Ada bar Ada juga Yang bekerja Di restoran Teknikal Misal Bagian teknisnya Menarik Nah Kami catat lagi Pak Banyak orang Indonesia Ke Italia Itu untuk Sekolah Fashion Betul tidak? Betul Banyak Juga Mahasiswa kita Di sekolah Fashion Di Italia Ini Ada beberapa Yang besar Tentunya Pusatnya Ada di Milan Ada sekolah Apa Namanya Burgo Jadi Istituto De Burgo Di Milano Itu Fashion Kemudian Di Roma Juga ada Nama sekolahnya Cuevia Beberapa Di antara Sekolah Itali ini Punya Capang Di Indonesia Pak Astrofi Memang Itali Menjadi Salah satu Pusat mode Dan salah satu Pusat Pendidikan Teman-teman Yang ingin Mempelajari Bidang fashion Bidang mode Dan Industri mode Khususnya Ya Mudah-mudahan Ada waktu Main ke Indonesia Lain waktu Karena Italia Sudah dibuka Kita kumpulkan Uang dulu Nanti kalau ada Uang baru Jalan-jalan ke Italia Pak Danang Terima kasih Waktunya Pak Danang Salam untuk WNI kita Mudah-mudahan Tetap sehat Pak Danang Amin Terima kasih Pak Astrofi Tentunya juga Mohon doa restu Dari Bupak semua Dari pendengar El Sinta Sekali lagi Salam sehat Salam sejahtera Ramadhan Karim Selamat mudik Untuk Ibu buat Teman-teman sekalian Dan sukses selalu Ramadhan Karim Juga untuk Teman-teman WNI kita Di Italia Terima kasih Pak Danang Sekali lagi Selamat beraktivitas Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Anda Yang sudah bersama kami Dalam interaksi Dugus RI Kami akan hadir kembali Esok Pukul 18.30 Waksi Indonesia Barat Selamat menikmati